Seorang pelaku pencurian burung berkicau di Jember terekam kamera CCTV di perumahan Pondok Gede, Kecamatan Kaliwates, Jember, selasa dini hari. Pelaku menaiki pagar rumah dan membawa kabur menggunakan sepeda motor. Aksi pencurian burung berkicau ini viral di grup media sosial Facebook yang diunggah oleh akun Aji Agus Santoso. Aksi pencurian burung berkicau jenis cuca hijau kembali terjadi di perumahan Pondok Gede, Kelurahan Pegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, selasa dini hari. Dalam rekaman CCTV, pelaku seorang diri yang mengendarai sepeda motor metik warna putih dan memakai helm warna merah ini, awalnya mondar-mandir memantau suasana perumahan tersebut sepi. Dalam hitungan menit, pelaku akhirnya berhasil membawa kabur burung jenis cuca hijau yang letaknya di dalam halaman rumah warga yang saat itu pemiliknya tertidur pulas. Hingga aksi pencurian burung berkicau ini, terekam CCTV yang dipasang oleh warga perumahan di siang milik Telkom. Aksi pencurian ini baru diketahui oleh pemiliknya pada pagi hari saat endak memberi pakan burung yang sering menang kontes ini. Pelaku diduga melompat pagar rumah yang sedang dikunci oleh pemilik rumah. Hingga selasa siang, pemilik burung belum melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Selama waktu jam 11 malam itu masih jagungan sama orang depan ini, masih ada burungnya. Sampai jam 12 ke bawah sampai suami saya bangun tidur sudah tidak ada. Tidak ada suara apa-apa, saya tidak dengar. Itu jenisnya burung apa? Cuca hijau. Sering membawa kontes? Iya, tiap minggu. Sering ngenak ya? Iya, kadang jarak tiga, jarak dua, menghasilkan uang siap minggu. Orangnya enggak jelas wajahnya. Dari CCTV tapi kelihatannya? Iya, itu saya punya videonya. Berapa orang? Satu orang, Pak. Naik apa itu? Kenapa? Naik apa? Naik sepeda Montovario warna putih. Dari kejadian pencurian burung berkicau ini, pemilik burung mengalami kerugian hingga 3.500.000 rupiah. Suyono, News FTV Jember, melaporkan.